Halo semua, kali ini Bilhanet mau unboxing dan nanti di review sekalian untuk Totolink seri terbaru N350RT ini adalah wireless and router dari Totolink seri terbaru setidaknya saat video ini dibuat ya untuk router N350RT ini saya beli dari marketplace online seharga kurang lebih Rp150.000an saya langsung unboxing saja, oh iya untuk link pembelian saya cantumkan di deskripsi video ini ini unitnya, saya singkirkan dulu, coba cek kelengkapan paketnya ada apa saja seperti biasa ya, ada buku panduan, kemudian ada kabelan, dan juga adaptor bawaan Totolink dengan dayanya dayanya hanya 5V 0,6A dan ini adalah unitnya, router Totolink N350RT tampak depan seperti ini ini ada tombol WPS dan reset disini tertulis N350RT versi 1.0 di bagian belakangnya tidak ada tempat untuk dipaku ke dinding ya tidak ada lubang pakunya kemudian ini ada input DC dan juga satuan 4 LAN untuk pin POT1 dan LAN-nya ini sudah full 8 pin jadi bisa kita modif sebagai jalur POE atau jalur power ya mungkin saya langsung hidupkan saja dan saya buka menu-menunya selengkapnya di komputer saja agar lebih jelas ya nah ini di komputer saya sudah terhubung ke SSID bawaan dari Totolink N350RT ya saya buka browser dan ketikan IP gateway dari Totolink ini 192.168.0.1 atau bisa juga dengan alamat webnya itotolink.net ya kemudian untuk password loginnya adalah admin saya coba login jadi di video ini saya cuma cek saja menu-menunya seperti apa dan fiturnya ada apa saja nanti bisa buat teman-teman jadikan referensi kalau teman-teman sudah pernah memiliki atau menyetting N200RE versi 5 mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan tampilannya ya jadi untuk N350RT ini sudah menggunakan firmware yang versi 9 dan sama dengan firmware yang dipakai N200RE versi 5 saya coba ke operation mode disini ada mode gateway, ada bridge, ada repeater, ada WISP jadi bisa untuk nembak ya nembak wifi langsung ke advance saja nanti langsung ke advance agar lebih lengkap untuk menu-menunya nah seperti ini tampilannya jadi N350RT menggunakan firmware yang versi 9 coba saja buka dari atas ya ini tampilan home kemudian ke network di network pada connection tipenya ada dynamic, static, ppw.o.e. dan lain-lain complete bisa juga mengganti hostname seperti ini ke menu LAN seperti ini ddns bisa on dan off ya ada IPTV bisa di on kan untuk IPTV nya mode nya juga bisa ditentukan sendiri user define IPTV ini bridge ya jadi bisa dipilih LAN 1 saja 2, 3, 4 atau LAN 3 dan 4 LAN 1 dan 2 atau dipilih LAN 1, 2, 3 jadi salah satu harus mode internet kemudian bisa juga diaktifkan VLAN ID nya ini kalau yang mau main VLAN bisa kalau tidak mau pakai VLAN cukup bridge ya bisa menggunakan IPTV VSTP port ini artinya untuk LAN 1, 2, 3 kalau diaktifkan seperti ini bisa digunakan untuk jalur estafet ke klien berikutnya ini ya ini bisa dan mungkin di video berikutnya saya coba praktekkan apakah benar-benar N350RT ini bisa untuk estafet atau paralel misalnya sama-sama PPPoE ya kemudian coba ke menu berikutnya ke menu wireless ada menu gas network jadi bisa membuat SSID tamu ya khusus untuk tamu ada jadwal juga ada akses kontrol untuk apa ini ini di bagian advance bisa mengatur wireless nya taik power nya bisa direndahkan atau pansaran sinyal nya biar lemah dan bisa dimaksimalkan maksimum connection 32 default nya bisa diatur di sini jadi untuk N350RT ini kemungkinan besar tidak bisa dua mode di bagian wireless nya jadi gak bisa untuk satu klien rumah dan satunya SSID satunya itu untuk voucheran ini sepertinya gak bisa karena tadi di bagian network IPTV juga gak ada pilihan untuk wireless ya cuma LAN lanjut ke menu berikutnya ini ada parental control seperti ini ada smart qos jadi bisa mengatur bandwidth harusnya ya bandwidth masing-masing klien yang terhubung ke sini nah ini bisa diatur masing-masing klien yang terhubung IP nya bisa diatur kecepatannya IP berapa upload nya berapa download nya berapa ini bisa digunakan untuk manajemen bandwidth lanjut ke device management seperti ini saya buka-buka saja untuk menu-menu nya kemudian ke security IP port filtering mark filtering url filtering nah ini untuk url filtering mungkin bisa untuk memblokir situs tertentu ya bisa dimasukkan ke sini lanjut ke NAT ada virtual server ada dmz vpn pasthroof nah disini di bagian menu NAT kemudian vpn pasthroof ini untuk mengaktifkan ping access on one jadi biar total link ini bisa di ping dari server mikrotik ini perlu di checklist ya apply kemudian lanjut ke menu selanjutnya ada service di bagian service remote ini untuk mengaktifkan remote management umumnya untuk portnya diganti ke 80 seperti ini down kemudian ada upnp ada schedule kemudian ke menu tools di bagian tools bisa mengubah password bawaannya kemudian bisa mengatur waktu ada menu sistem untuk mereset atau merepot ada upgrade untuk melakukan upgrade software atau firmware kalau ada bisa cek online juga disini kemudian ada diagnosis dan lain lain jadi kurang lebihnya mungkin seperti itu untuk unboxing dan review menu atau fitur di dalam wireless router toto link n350 rt terbaru jadi untuk router ini dari toto link ini yang seri n300 yang paling murah dibandingkan n300 rt dan juga n355 rt jadi untuk n350 rt ini yang paling murah di harga 150 ribuan sedangkan untuk n355 itu sekitar 170 dan yang n300 rt itu 180 ribuan itu harga setidaknya saat video ini dibuat ya sekali lagi untuk link pembelian produk baru ini saya santumkan di deskripsi video ini jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran juga mau mencoba bisa cek link pembeliannya untuk proses setting setting atau pengaturan dari toto link n350 rt akan saya videokan di video berikutnya jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton